Hai friends, apa kabar? Nah sekarang saya ingin menanyakan update kamu hari ini. Coba jawab pertanyaan saya jujur ya. Oke pertanyaan saya adalah langkah besar apa yang sudah kamu buat hari ini sehingga membuat kamu lebih dekat dengan kesuksesan? Apa yuk? Well, kalau kamu jujur dan bilang, hmm sebenarnya belum ada langkah besar sih hari ini, oke gak apa-apa, saya appreciate kejujuran kamu. Tapi kalau gitu saya boleh dong nanya, kalau gak ada langkah besar, langkah kecil apa nih yang sudah kamu lakukan hari ini untuk bisa membawa kamu bergerak mendekati kesuksesan? Nah kalau sekarang pertanyaannya udah saya revisi, tapi kamu masih bilang, hmm tapi Miss Mary sebenarnya aku juga belum punya langkah kecil sih. Nah sekarang saya benar-benar ingin mempertanyakan, kamu itu serius gak untuk menjadi orang sukses? Katanya mau sukses, gimana mau sukses kalau kamu malah-malah seberproses? Bagaimana kamu mau sukses kalau langkah kecil aja kamu belum nyoba? Belum apa-apa udah bilang, ah gak bisa. Nah kalau pertanyaan-pertanyaan tadi itu membuat kamu sadar, bagus! Nah dan saya ada kabar baik buat kamu. Kabar baiknya kamu tidak perlu berkecil hati. Karena mungkin nih kalau selama ini kamu belum punya komitmen, hari ini, ya hari ini juga adalah waktu yang tepat untuk membuat kembali komitmen itu dengan serius. Hari ini juga kamu harus memutuskan bahwa saat ini kamu benar-benar akan mengambil langkah untuk bisa fokus, untuk mencapai impian kamu, untuk mencapai kesuksesan kamu. Gak susah kok, kamu hanya harus fokus ke satu tujuan dan berani untuk melangkah. Karena ingat ya, walaupun mungkin saat ini yang kamu lakukan hanya hal-hal yang kecil, tapi dari yang sedikit ini, lama-lama itu akan menyemangati kamu untuk melakukan hal yang lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi, akhirnya menjadi besar. Contoh yang sederhana deh, misalnya kalau kamu selama ini cita-citanya pengen banget bisa menulis buku dan gak mulai-mulai setidaknya langkah kecil hari ini, ambil kertas, ambil popen dan paksa diri kamu untuk bisa menuangkan apapun juga yang ada di pikiran kamu. Mulai aja dulu. Kalau masih gak bisa juga, setidaknya langkah kecil dulu deh. Buat judulnya. Gampang kan? Oke. Intinya lakukan hal yang sederhana, apapun itu yang penting kamu harus melangkah, yang penting kamu harus memulai. Karena ingat kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, jadi sekali lagi, apapun itu hal atau tujuan kamu, apapun goal, target, asalkan kamu konsisten untuk terus melangkah, langkah kamu inilah yang akhirnya akan membawa kamu sampai ke tujuan. Dan tadi saya bilang lagi ya, saya ingatkan lagi, langkah kecil itu gak susah asal kamu benar-benar serius. Saya kasih satu contoh lagi. Kalau tadi yang pengen bisa menulis ya, nah ini untuk kamu yang manusia-manusia rebahan. Alias pengen olahraga tapi males, alias males gerak. Oke, saya kasih contoh. Daripada kamu punya target, hari ini push up 100 kali, tapi gak jadi-jadi, lebih baik coba aja dulu deh. 5 kali sehari, 5 kali pasti bisa dong. Gampang kan cuma 5 kali doang kok push up. Nah, 5 kali push up lakukan hari ini. Besoknya lakukan lagi, besoknya lagi lakukan lagi. Nah, sehingga yang awalnya mungkin males-males lama-lama jadi bisa, lama-lama jadi terbiasa. Dan disitulah akhirnya kamu punya semangat untuk bisa lanjut olahraga. Dari 5 kali jadi 7 kali, jadi 10 kali atau bahkan lebih. Nah, itu hanyalah salah satu dari contoh sederhana. Ingat, yang paling penting itu adalah komitmen dan tekun. Ketekunan untuk menjalani prosesnya. Dan buat komitmen itu sekarang juga. Mulai dari langkah yang sederhana. A little progress is fine as long as you keep doing it consistently. Sedikit-sedikit is okay. Karena seperti tadi saya bilang, lama-lama jadi bukit. Tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Di aplikasi Mary Riana, tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya. Artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Terima kasih. Terima kasih.